Al-Hadis yang keempat Perkataannya selalu benar Al-Masduku dan yang dibenarkan Inna ahadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian Inna ahadakum sesungguhnya salah satu di antara kalian Adalah yujma'u dikumpulkan Apa kholkuhu kejadiannya Ahad Atau penciptaannya Fibatni umihi di dalam perut ibunya Ahad Arba'ina dalam 40 Yauman hari Nutfatan berupa nutfah Ya nutfah mani Summayakunu kemudian ada Siapa Ahad tadi Alakotan berupa segumpal darah Misrudalika sebagaimana tersebut 40 hari berikutnya Berupa segumpal darah Misrudalik itu maksudnya sama dengan tadi 40 hari Summayakunu kemudian ada siapa Ahad Mudfatan berupa segumpal darah Misrudalika sebagaimana tadi 40 hari Summayur salu kemudian diutus Ilaihi kepada Ahad Siapa Al-Malaku Malaikat Fayanfuhu kemudian meniup siapa Malak Fihi pada Ahad Fihi pada Ahad Arruha'akan Ruh Wayukmaru Dan diperintahkan Atau ditentukan Biarba'i kalimatin dengan empat kalimat Apa saja Bikat birizkihi dengan menentukan Rizkinya Ahad Ditulis rizkinya Wa ajalihi dan ajalnya Ahad Wa amalihi dan perbuatannya Ahad Wa syakiyun dan sengsara Ausa'idun atau bahagia Fawallahi demi Allah Alladhi la ilaha Yang tiada Tuhan Apa wairuhu selain Allah Inna ahadakum Sesungguhnya salah satu diantara kalian Layak malu Akan berbuat siapa Ahad Bi amali ahlil jannati Dengan perbuatan ahli surga Hatta maya kunu Sehingga Ada siapa Ahad Bayinahu Di antara Ahad Wa bayinaha Dan di antara Surga Illa diru'un kejuali satu hastah Bayas biku Maka mendahului Alayhi atas Ahad Apa Alkitabu ketentuan Bayak malu Maka beramal Berbuat siapa Ahad Bi amali ahlin nari Dengan perbuatan ahli neraka Bayadah huluha Maka kemudian masuk siapa Ahad Ke neraka Wa inna ahadakum Dan sesungguhnya salah satu Di antara kalian semua Layak malu Akan berbuat siapa Ahad Bi amali ahlin nari Dengan perbuatan ahlin nar Hatta maya kunu Sehingga ada Bayinahu Sehingga tidak ada Bayinahu Antara Ahad Wa bayinaha Dan antara Neraka Illa diru'un Kecuali satu Hasta Fayas biku Maka mendahului Alayhi atas Ahad Apa Alkitabu ketentuan Fayak malu Maka berbuat siapa Ahad Bi amali ahli jannati Dengan perbuatan Ahli surga Fayadah huluha Maka masuk siapa Ahad Ke surga Ke dalam surga Rawahul bukhari Wa muslim Hadis keempat ini Menjelaskan tentang Kejadian manusia Penciptaan manusia Penciptaan manusia itu Di dalam awalnya Pada awalnya Pada awalnya Adalah Bermula dari Nutfah Money Money Bukan Bukan money uang Money Air money Selama 40 hari Kemudian Setelah 40 hari tadi Berubah menjadi Alakoh Segumpal darah Kemudian dari Segumpal darah tadi Selama 40 hari lagi Berubah menjadi Mudughah Segumpal Daging Kemudian Kan 3 kali Berarti 120 hari tadi ya 40 hari pertama Nutfah 40 hari kedua Alakoh 40 hari ketiga Mudughah 120 hari Setelah 120 hari Sumayur Salu ilaihil Malaku Kemudian Allah itu Mengutus malaikat Untuk meniupkan Ruhnya Setelah Ditiupkan Ruhnya Wayukmaru Bi'arba'i Kalimatin Kemudian Ditentukan Dengan Empat hal Ditulis Empat hal tadi Ya Bikat birizkihi Ditentukan Rizkinya nanti Seperti apa Wa ajalihi Umureh Sampai seberapa Amalihi Amalnya Bagaimana Syakiyun Ausaidun Ya nanti Jadi orang yang Sengsara Atau bahagia Fallahilladhi La ilaha Illawairuh Ya Jadi semuanya itu Adalah Kekuasaan Allah Jadi dituliskan Rizkinya Ajalnya Amalnya Sengsara Atau bahagianya Itu ketika Kejadian manusia Setelah Tiga Tahap Dari 40 hari 40 hari 40 hari 120 hari Tadi Sampai kemudian Allah itu Menggambarkan Seandainya Orang itu Ya Berbuat Kebaikan Ya Berbuat Amalnya Ahli surga Berbuat kebaikan Sudah Sudah Seolah-olah Sudah akan Terlaksana Perbuatan Baik tersebut Digambarkan Sehingga Antara dirinya Dan surga Itu hanya Berjarak Satu Hasta Ya Satu Hasta Ukuran tangan Tapi ada Ukurannya sendiri Satu Hasta Sekali Titik Tok Bahasa Jawa Ya Tetapi Kalau Allah Itu Menentukan Dia Itu Tidak Berbuat Hal Baik Tersebut Maka Tidak Akan Terwujud Yang Jadi Adalah Orang Itu Berbuat Jelek Dan Kemudian Orang Tersebut Masuk Neraka Sebaliknya Orang Sudah Niat Sudah Mau Berbuat Jelek Amal Ahli Neraka Sehingga Bayangannya Dengan Neraka Sudah Berjarak Satu Hasta Saja Satu Zero Saja Tetapi Kalau Allah Itu Tidak Menghendaki Hal Tersebut Kemudian Dengan Secara Mendadak Dia Itu Berubah Amalnya Menjadi Amal Ahli Surga Maka Dia Juga Masuk Surga Itulah Pentingnya Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Kita Itu Diberikan Takdir Diberikan Ketentuan Oleh Allah Yang Baik Baik Maka Di setiap Doa Kita Mesti Disisipkan Bagaimana Kita Ini Bisa Menjadi Orang Yang Khuslul Khotimah Diakhiri Dengan Sesuatu Yang Baik Ini Apa Sambung Sekali Dengan Hadis Yang Keempat Diibaratkan Kalau Orang Sudah Mau Berbuat Baik Tetapi Allah Tidak Menghendaki Catatannya Memang Orang Tidak Berbuat Baik Maka Yang Jadi Adalah Perbuatan Ahli Nark Tadi Dan Sebaliknya Orang Sudah Berbuat Jelek Ibarat Dengan Neraka Sudah Berjarak Tinggal Sedikit Satu Ziro Saja Tapi Kalau Allah Tidak Mentakdirkan Dengan Secepat Itu Orang Bisa Berubah Perbuatannya Menjadi Perbuat Baik Amalan Ahlun Jannah Maka Orang Tersebut Juga Akan Masuk Surga Itulah Gimana Kita Di setiap Doa Kita Kita Selipkan Bagaimana Kita Bisa Diberi Akhir Yang Baik Oleh Allah Allah